Halo Sobat Cerdas Bagus, di video kali ini kita akan mempelajari taktik jepitan dan tusukan. Ini sebenarnya adalah dua taktik yang berbeda namun mirip. Saya tidak tahu apakah kita sebenarnya mempunyai istilah baku untuk taktik-taktik dalam catur, karena saya tidak menemukan daftar istilah catur yang baku di website Persatuan Catur Indonesia. Jadi, saya mengambil nama taktik dari website-website tidak resmi lainnya. Taktik jepitan sering juga disebut pin, sama seperti dalam bahasa Inggris, sedangkan tusukan bisa juga disebut satean, jadi kalian mungkin sering mendengar kena pin atau kena sate. Nah, apa perbedaan kedua taktik ini? Yuk, kita langsung saja lihat contoh-contohnya. Kita mulai dulu dengan taktik jepitan atau disebut juga pin. Saya pribadi lebih suka menyebutnya pantek. Jadi, seperti ini. Gajah, langkah ke D4. Oke, memantek kuda terhadap raja. Jadi, di sini kuda tidak bisa pergi karena di belakangnya ada raja. Jadi, ini adalah illegal move. Kuda tidak boleh pergi. Dan ini juga disebut pin yang absolut. Jadi, kudanya benar-benar tidak bisa menarikan diri. Nah, kita jalankan saja. Gajah D4. Nah, setelah itu kuda ditangkap. Ya, selesai. Ya, jadi beginilah cara kita mengambil keuntungan dari sebuah pin. Berikutnya, ya. Silakan dicoba. Bila kalian ingin mencoba, di-pause saja videonya. Nah, di sini juga mudah. Kita lihat bahwa gajah dapat melakukan pin. Nah, jadi kita pantek bentengnya, supaya tidak bisa kabur. Ya, selesai. Nah, ini adalah pin yang absolut. Ada juga pin yang disebutnya relatif. Ya, jadi seperti ini. Bila gajah melangkah ke C3, maka benteng kita pantek. Kita pin. Tapi, benteng bisa pergi. Karena yang di belakangnya adalah sebuah menteri. Jadi, boleh. Di sini, benteng boleh pergi. Yang harus kita perhatikan di sini adalah dalam kasus pin, buah catur yang di depan pasti nilainya lebih rendah daripada yang di belakangnya. Jadi, di sini depannya benteng belakangnya raja atau menteri. Seperti ini ya. Lanjut. Oke, di sini adalah puzzle bagaimana cara kita memanfaatkan sebuah pin. Ya, di sini kuda kita pin dengan benteng terhadap raja di belakangnya. Oke, untuk sementara kuda tidak dapat pergi. sebelum raja meninggalkan lajur E. Oke, jadi bagaimana cara kita memanfaatkan posisi ini. Yaitu kita serang kuda dengan pion. Nah, rajanya sudah kabur dari lajur E, tapi sekarang adalah giliran putih melangkah. jadi putih bisa tangkap kuda dengan pion. Nah, jadi begini cara kita mengambil keuntungan dari posisi kuda yang kena pin. Oke, lanjut. ini juga adalah sebuah puzzle. Tentu pertanyaannya adalah siapa yang kena pin di sini. Ingat, kalau pin buah catur di depan lebih kecil nilainya daripada buah catur yang di belakang. kalau kita lihat seperti ini, kuda di depan, pion di belakang. Kuda nilainya lebih tinggi, jadi ini bukan pin. Kuda ini tidak dipin oleh gajah. Nah, jadi kita perlu menyadari siapa yang kena pin di sini. yang kena pin adalah pion. Jadi, pion sebenarnya tidak dapat melindungi kuda karena dia sedang dipantek oleh menteri. Jadi, kalau kita tangkap kudanya ini, si pion tidak bisa menangkap balik. oke, lanjut. Di sini kita juga perlu tahu siapa yang kena pin dan bagaimana cara memanfaatkan posisinya yang terjepit itu. Di sini kuda kena pin. Kenapa? Karena bila kuda melarikan diri, maka benteng di E8 ini akan ditangkap secara cuma-cuma. Karena yang menyerang itu dua benteng putih. Sedangkan yang menjaga hanya satu benteng hitam. tentu tentu kuda tidak perlu lari karena kuda dijaga oleh dua oleh raja dan benteng. Jadi, kuda juga tidak perlu lari. Bagaimana cara kita memanfaatkan posisi kuda yang sebenarnya terjepit ini? Oke, jawabannya adalah kita tangkap pion. Jadi, di sini kita hanya untung satu pion dari situasi jepitan di E6 ini. Kalau kita tukar sekarang sudah tidak bisa menangkap benteng secara cuma-cuma. jadi kita hanya mendapat pion di G5. Di sini juga mirip yang kenapin adalah pion. Nah, jadi bagaimana cara kita memanfaatkannya? Seperti kita ketahui, berarti pion tidak bisa bergerak, berarti juga pion tidak bisa melindungi pion di G6. Jadi, pion di F7 tidak dapat melindungi pion di G6. Jadi, kita bisa skak. Nah, kemudian dari sini kita bisa melakukan skakmat pada langkah berikutnya dengan bantuan dari gajah B2 skakmat. Oke, saya pikir cukup contoh-contohnya untuk taktik jepitan. Nah, kita akan lanjut dengan taktik tusukan. Jadi, kita lihat bedanya apa. Kalau tusukan, yang berbeda adalah di depan nilainya lebih tinggi atau sama dengan yang di belakang. Biasanya, yang di depan nilainya lebih tinggi daripada yang di belakang. Sehingga, bila yang depan kabur, maka yang di belakang akan tertangkap. Tapi, siapa yang bergerak ke petak F3? gajah atau menteri? Tentunya, harus dengan buah catur yang nilainya lebih rendah. Jadi, kita pakai gajah. Gajah tangkap penting. Jadi, kita untung. Nah, kita tentu perlu tahu siapa yang kena tusukannya. Ingat, di depan nilainya lebih besar daripada di belakang. Atau minimal sama, tapi yang di belakang itu mungkin tidak dijaga. Nah, kemudian buah catur yang menyerang itu juga harus nilainya lebih kecil daripada yang ditusuk. Kalau nilainya sama, ya, dia tidak peduli. Jadi, hanya terjadi pertukaran saja. Dalam hal ini, yang bisa ditusuk adalah menteri. Jadi, kita jalankan saja penting. Kemudian, tentu tidak dengan menteri, tapi dengan gajah. sehingga kita memperoleh keuntungan. Oke, lanjut. Nah, di sini yang kena tusuk adalah raja. Jadi, perbedaannya adalah bila ditusuk dari dekat seperti ini, ya, mau tidak mau raja harus menyelamatkan diri. sehingga yang di belakangnya itu pasti tertangkap. Tentu tidak dengan menteri, jangan dengan menteri. Sama aja nanti, nilainya kan sama. Menteri tangkap menteri, hanya terjadi pertukaran yang nilainya sama. Jadi, kita harus menusuk dengan buah catur yang nilainya lebih rendah. Oke, lanjut. Puzzle ini juga sedikit tricky, Jadi, tidak langsung terlihat bagaimana caranya kita bisa menusuk. Kita tentunya ingin menusuk dengan gajah. Tapi, tidak ada yang dapat melindungi gajah di E5. Nah, triknya adalah kita tetap lakukan hal tersebut, namun sekarang raja tidak dapat melindungi menteri lagi bila raja kita skak dari posisi tertentu, yaitu dari C3. Ya kan? Karena menteri tidak ada yang dilindungi, maka tusukan ini bisa kita lakukan sukses. Ya, jadi sekarang kalian sudah bisa melihat perbedaannya antara pin dan tusukan. Kalau pin yang di depan itu nilainya pasti lebih kecil daripada yang di belakang. Tapi, kalau tusukan berbeda di depan lebih tinggi nilainya daripada yang di belakang. Atau minimal sama, tapi yang nyerang itu harus nilainya lebih kecil, sehingga akan mendapat keuntungan. Oke, sampai di sini dulu, dan di video berikutnya, kita akan mencoba taktik yang baru kita pelajari kali ini, kemudian dilanjutkan dengan review. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa. Bye-bye! Sampai jumpa.